Hisab ini adalah semua manusia nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diuji, akan dilihat, akan ditimbang, dihitung. Apakah amal baiknya lebih banyak atau amal buruknya lebih banyak, baik itu amal khairan kanat awsaron, baik itu amalan yang baik atau amalan yang buruk, baik itu berupa pekerjaan yang kita lakukan, atau berupa ucapan, jadi perlakuan pekerjaan yang kita lakukan, tangan kita, kita pegang untuk apa, kaki kita, kita gunakan untuk berjalan, berjalan untuk apa, mata kita, kita gunakan untuk melihat apa, ringa kita, kita dengarkan untuk apa, semua yang kita lakukan, pekerjaan kita ini, tubuh kita ini, semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, Allah, atau ucapan, kita berbicara A, kita berbicara B, kita berbicara itu, berbicara ini, semua nanti setiap kalimah per kalimah akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Semua pendengaran, penglihatan, ya, hati kita, semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan itu dicatat, ditulis oleh malaikat rakib atid, Tidaklah satu ucapan yang kita ucapkan, terkecuali, disitu dicatat oleh siapa, malaikat rakib dan juga malaikat, malaikat atid, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, diantara yang harus kita percayai, bahwa nanti di akhirat, sewaktu kita digiring oleh Allah di hari mahsyar, disitu di satu tempat terminal yang mana semua manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dia dikumpulkan dan akan ditanya satu persatu, semua yang kita lakukan setiap gerak-gerik tubuh kita, setiap langkah kaki kita, setiap mata kita memandang, setiap tangan kita memegang, setiap hati kita berniat, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu akan dilakukan sebelum kita direntukan oleh Allah, apakah kita masuk surga, ataukah kita masuk neraka, semoga di hari hisab nanti Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan hitungan-hitungan amal-amal bayi kita, dicatat oleh Allah termasuk yang lebih banyak, daripada amal buruknya, amin. Ya Rabbal, Adamin. Terima kasih telah menonton!